Intro Sederalon 1500 lebih perlamar JPNS Kemenkumham Jalur S1 hari ini memulai ujian. Ujian berlangsung di Komplek Universitas Abulia Tama Aceh di Lampuh Gede Aceh Besar. Peserta diberikan masing-masing 100 soal dengan waktu 90 menit dan mengikuti ujian melalui Sistem Komputer Assisted Test atau CAT. Ada tiga kategori soal yakni tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakter pribadi. Khusus untuk formasi S1 Sederalon setiap harinya panitia membagi ujian dalam lima sesi dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 6 sore. Begitu 90 menit mereka selesai menjawab soal atau waktu maksud saya, waktu 90 menit tiba, sistem akan ditutup. Apabila dia menjawab soal sebelum waktu 90 menit, masih ada waktu, dia masih punya kesempatan untuk membaca, memperbaiki. Walaupun sudah disimpan, masih ada kolom yang untuk memperbaiki soal. Soal, jadi begitu 90 menit, tutup, tutup, urutan yang lulus, passing grid, langsung keluar. Pada hari yang sama, ujian juga berlangsung di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh, yakni untuk formasi lulusan SMA Sederajat. Di sini peserta menjalani verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan, yakni 160 cm untuk peserta laki-laki dan 155 cm bagi peserta wanita. Ini kan verifikasi berkas asli sama ukur tinggi badan. Tinggi badan sama verifikasi? Verifikasi berkas asli. Kalau udah lulus ini, nanti baru ujian. Ujiannya di mana? Ujiannya kan belum ditentukan. Nanti kan pakai SIS tercet kan. Kalau udah lulus nanti baru kita perin nomor anterian. Kalau ujian sini. Berharap lah ya. Banget. Jumlah pelamar JPNS Kemenkumham Aceh sendiri, tahun ini Sederallon mencapai 38 ribu lebih. 7 ribu diantaranya adalah peserta dengan formasi S1 dan sekitar 30 ribu lainnya merupakan peserta formasi SMA Sederajat. Dari Bandar Aceh, Harimahardika, Serambion TV.